Sahabat Kompas.com Umat muslim di Indonesia Minggu 1 Mei 2022 ini tengah menantikan pengumuman pemerintah melalui Kementerian Agama terkait penetapan Itul Fitri 1443 Hijriah. Penentuan awal syawal 1443 Hijriah ini dilakukan melalui mekanisme Sidang Isbat. Sidang Isbat akan digelar pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat dengan mengundang perwakilan dari sejumlah organisasi masa Islam dan beberapa perwakilan negara sahabat. Kemenat, Badan Riset dan Inovasi Nasional serta BMKG beberapa waktu lalu sudah membuat perkiraan tentang Hilal sebagai tanda untuk mengambil keputusan satu syawal 1443 Hijriah. Kemenat juga akan menggunakan pendekatan Hisab dan Rukyatul Hilal. Pakar Astronomi dan Astrofisika Pusat Riset Antariksa, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Thomas Jamaludin mengatakan ada kemungkinan Hari Raya Itul Fitri 2022 jatuh pada Selasa 3 Mei 2022. Sebab, Indonesia berada pada batas kriteria IMKAN Rukyat. Maka dari itu, Hilal secara astronomi sulit di Rukyat. Terlebih, potensi mendung dan hujan masih mungkin terjadi di lokasi Rukyat. Thomas menambahkan, apabila pada 1 Mei 2022 Hilal tidak terlihat, maka pengamat Rukyat akan mengusulkan istikmal dalam sidang isbat. Istikmal merupakan upaya menggenapkan Ramadan menjadi 30 hari. Jika dilakukan istikmal, maka Hari Raya Itul Fitri akan jatuh pada 3 Mei 2022. Akan tetapi, Thomas memperkirakan Itul Fitri akan jatuh pada Senin 2 Mei 2022. Sebab, posisi bulan di Indonesia pada 29 Ramadhan 1440 Hijriah yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2022 telah memenuhi batas kriteria baru Kementerian Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, yaitu memiliki tinggi di atas 3 derajat dan elongasi sekitar 6,4 derajat. Secara astronomis, pelaksanaan Rukyat Hilal akan ditentukan setelah matahari terbenam pada 1 Mei 2022 dan kemunculan hilal bergantung pada cuaca di setiap lokasi pengamatan. Terima kasih telah menonton!